Welcome to my channel, Mr. Sumadi Nah, kali ini akan berbagi terkait tips bagaimana cara membuat video animasi di Canva Nah, sebelum melanjutkan, jangan lupa klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan tutorial seperti ini Nah, hasil dari animasi video di Canva seperti apa? Kita lihat Nah, bagaimana membuat video animasi sekeren ini? Ya, sangat mudah sekali Silahkan simak baik-baik bagaimana cara membuat animasi video di Canva Langkah membuat video animasi di Canva Sangat mudah sekali ya, kita coba, yang pertama kita ketik Canva.com Nah, jika sudah terbuka dan jangan lupa pastikan sudah posisi login di Canva-nya Nah, kalau sudah pasti login, muncul profil kita, baru kita pilih video Nah, kemudian pilih yang kosong atau preview length Kita tunggu terbuka sempurna Nah, kalau sudah terbuka seperti ini Nah, kalau sudah terbuka seperti ini Baru kita Beralih ke menu element Kemudian kita Di menu shot Ya, kita cari Turung terbang Atau kita ketikan Bird flying Sudah, coba kita See all Kita lihat semua Nah, saya coba pilih yang ini Oke, ada burungnya Yang sedang terbang Lalu kita atur Posisi Kita buat Kurang lebih 3 per 4 ya Atau biar kelihatan Mataharinya Nah, seperti ini Nah, kalau sudah kita Letakkan Burung yang satu paket Dengan awan Kemudian Langkah selanjutnya Kita Pilih Lautan Atau option Nah, kita cari yang Cocok ya Dengan yang Sudah kita ambil Video Burung terbang Dan awan Nah, ini Ini kayaknya cocok Kita klik saja Nah, kalau sudah Kita atur Kita penuhkan Yang kosong Atau yang Masih putih ini Nah, seperti ini Nah, kalau sudah Kita Ketikkan Pulau atau island Kita pilih grafik Kita cari Kita klik Yang ini ya Coba kita pilih yang ini Kita sesuaikan Oke, kemudian Kita pilih Semacam Gunung Nah, kita ini Nah, kita Susun lagi Artanya Biar Kelihatan Alami ya Dengan Matahari yang Akan Terpenang Oke, kemudian Kita Cari lagi Satu Pulau lagi Ini Kayaknya Cocok Oke, kita Letakkan Disini Kemudian Kita atur Oke Oke Kita atur Seperti ini Kemudian Kita kasih Pohon Kelapa Lagi Oke Kita Sesuaikan Biar Nampak Ada Pasirnya Kita geser Biar pas Jangan pas Garis Kita geser Biar nampak Pipir pantainya Atau pasirnya Seperti ini Kemudian Kita Tambah Lagi Pohon Lapa Lagi Coba Ini Al K Oke kalau sudah kita tambahkan prau kita ketipkan good kita cari yang praunya bergerak atau layarnya bergerak nah ini yang layar bergerak kita tambahkan nah kita sesuaikan ya oke sekini cukup dari sini nah di canvas ada menu baru yaitu kita menganimasikan atau menggerakkan kapal biar bisa maju caranya sangat mudah kita klik animate kemudian kita di bagian basic kita pilih drift maksudnya biar jalannya dari dari kiri ke kanan nah biar berjalan nah ada menu grid animation nah ini menu baru di canvas kita klik kemudian selanjutnya kita ikuti seperti petunjuk yaitu kita gerakan kita gerakan agar alami ya jadi tidak lurus si praunya ini berjalan oke nah kalau masih kelihatan kaku kita pilih menu smooth nah kapalnya berjalannya seperti alami ya nah kita tambahkan satu lagi kapal biar kelihatan ramai kita balik lagi ke elemen kemudian kita klik atau ketik boot saya pilih lagi kapal sebelumnya kita pilih di grafik nah di grafik kalau sudah kita cari kapal yang sesuai nah coba saya pilih yang ini tapi dengan arah berlawanan berarti saya letakkan di sebelah kanan saya sesuaikan oke kalau sudah kita animasikan klik animate kemudian kita pilih arah tetap kita pilih drift tetapi arahnya dari kanan ke kiri kita klik directionnya baru kita kita pilih create an animation nah sama kita gerakkan rawnya ya tinggal kelihatan alami oke nah ini masih kelihatan kasar kita pilih smooth nah percalanya seperti ini oke pada waktu bersimpangan si kapal ini membelak membelakangi atau di depannya kapal yang besar jadi kita ubah ya biar ini tidak tertutup kapal yang kecil jadi saya cut dulu baru pas tekan lagi kita coba lagi biar berjalan nah oke jadi kapal yang besar di depannya kapal yang kecil nah kalau sudah jadi ya dirasa sudah oke kita klik share kemudian kita pilih anyone with the link kemudian jangan lupa kita pilih then view baru kita copy link ya atau kita download nah di download ini boleh kita jadikan mp4 ya mp4 video coba kita download oke kita tunggu hasil downloadnya nah sudah selesai coba kita buka nah ini hasilnya ya jadi sangat mudah kita membuat animasi video dengan kanva oke terima kasih ya telah menonton tutorial ini semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menonton